Medali Wasiat Jilid 35 Karyat Sin Yung Jin Yong Tanpa menunggu laporan si kiam, segera Boh Tian keluar dan berkata, P.W.S. Yan Sing, memangnya aku ingin bicara dengan kau Sebenarnya bagaimana duduknya perkara tentang Tong Hong Pang Cu harap Pang Cu ikut kemari, sahuh P.W.E. Hei Chiok Ia membawa Boh Tian menyusur taman dan sampailah di suatu gardu pemandangan Ia menunggu Boh Tian mengambil tempat duduk, habis itu barulah dia sendiri pun berduduk Lalu katanya, sesudah Pang Cu menderita sakit ini, jangan-jangan telah melupakan semua kejadian di masa lampau Boh Tian sendiri sudah mendengar pembicaraan ayah ibunya dan mengetahui sebabnya orang-orang Tiang Lok Pang mengangkatnya menjadi Pang Cu sebenarnya tidak dengan ikhtikat baik Tapi justru ingin memperalat dan mengorbankan jiwanya demi keselamatan orang banyak di dalam Pang Mereka Hanya saja selama ini P.W.E. Hei Chiok selalu ramah tamah dan sangat menghormat padanya Di waktu dirinya menderita sakit payah juga berkat pengobatannya yang tekun, biar bagaimanapun juga orang tua itu telah banyak mengurangi penderitaannya Jika sekarang dirinya menegur dengan terus terang, tentu akan membuatnya kikuk Apalagi kejadian-kejadian di masa dahulu memangnya dirinya juga sudah lupa, untuk ini perlu juga mendapat keterangan yang jelas Maka ia lantas menjawab, ya, benar Harap P.W.E. Sian Singsudi menguraikannya dari awal sampai akhir sejelas-jelasnya Tong Hong Pang Cu yang dulu nama lengkapnya adalah Tong Hong Heng Berjulupet Jiao Kim Beliong, sinaga emas delapan cakar Beliau adalah Pang Cu punya susiok Apakah Pang Cu masih ingat aku punya susiok? Tian menegas dengan heran Mengapa, mengapa aku tidak ingat sedikitpun? Dari aliran dan golongan manakah dia itu tentang asal-usul perguruan Tong Hong Pang Cu Karena kami adalah kaum bawahan dan tidak pantas untuk tanya kepada beliau Sahuk P.W.E. H.E. Siyok Tiga tahun yang lalu, Pang Cu sendiri mendapat perintah suhu Mendapat perintah suhu? Siapa sih guruku tanya boh Tian? H.E. Siyok menggeleng-geleng kepala Katanya, penyakit Pang Cu ini benar-benar sangat parah Sampai-sampai gurunya sendiri pun sudah terlupa Tentang perguruan Pang Cu, kami sebagai bawahan juga tidak mengetahui Tempo hari, itu Pek Ban Kiam dari Swatsan Pei Menuduh Pang Cu adalah murid pelarian dari Swatsan Pei mereka Hal ini pun membuat Syoh Hei, bawahan, merasa heran Sampai di sini ia lantas berhenti Agaknya mengharap agar boh Tian menyambungnya dan membeber asal-usul perguruannya sendiri Tapi boh Tian cuma menerangkan Tentang guruku, aku hanya pernah mengangkat Supopo dari Kimoh Pei sebagai Suhau Hal ini pun baru terjadi tidak lama berselang Lalu ia ketok-ketok dahi sendiri karena apa yang diingatnya selalu berbeda daripada apa yang dikatakan orang lain Hal demikian ini membuatnya sangat kesal Kemudian ia menanya lagi Lalu bagaimana sesudah aku mendapat perintah dari guruku atas perintah guru Pang Cu Maka Pang Cu telah datang menumpang kepada Tong Hong Pang Cu dan mohon bimbingannya agar dapat menambah pengalaman Tidak lama kemudian Pang kita lantas terjadi suatu urusan penting Yaitu mengenai medali tembaga tanda undangan siang-sian dan hoat oke sucia Tentang ini apakah Pang Cu masih ingat tentang medali dari siang-sian dan hoat oke itu Memang aku mengetahui, sahut boh Tian Tapi bagaimana dan apa yang diruntingkan pada waktu itu Hal ini sedikit pun aku tidak ingat lagi Begini, menurut tradisi Pang kita Setiap tahun satu kali kita mesti mengadakan sidang pleno pada tanggal 3 bulan 3 Demikian PWE Hei Chok menjelaskan Pada hari itu berkumpul para hiangcu dari pusat dan para tocu dari cabang-cabang di berbagai tempat Pada suatu sidang besar 3 tahun yang lalu tiba-tiba ada kawan menyinggung tentang kemajuan Pang kita yang pesat Lewat 2-3 tahun lagi soal undangan medali tembaga akan muncul pula di Kang Ou Tadkala mana rasanya Pang kita takkan terhindar daripada undangannya Lalu Kera bagaimana harus menghadapinya Ini harus diruntingkan sekalian supaya tiba saatnya nanti tidak tergesa-gesa dan bingung Ya, benar itu Ujar boh Tian sambil mengangguk Bila medali tembaga rasul-rasul itu sudah disampaikan Kalau Pang Cu tidak mau terima dan berjanji akan hadir Maka segenap anggota tentu akan ikut menjadi korban Hal ini aku sudah menyaksikan sendiri Pang Cu telah menyaksikan sendiri tanya He Chok terheran-heran Sesungguhnya saja aku bukan Pang Cu kalian Kata boh Tian Cuma tentang siang-sian dan hoat oke suciya itu Aku memang telah menyaksikannya sendiri Yaitu ketika mereka membunuh habis-habisan orang-orang Hui Hai Pang dan Tia Chahwe Tentang tertumpasnya Hui Hai Pang dan Tia Chahwe Elantaran menolak untuk menerima medali tembaga Berita-berita itu sudah lama didengar oleh orang-orang Tiang Lopang Pwe He Chok menghela nafas Lalu berkata pula Kita juga sudah menduga akan tiba suatu hari nahas Seperti kawan-kawan Kang Ou itu Sebab itulah Hiang Cu yang dahulu mengemukakan persoalan ini Sesungguhnya cukup beralasan Cuma saja Tong Hong Pang Cu menjadi gusar dan anggap Hiang Cu Si Ho itu Sengaja menjangkitkan perasaan takut dan mengeruhkan suasana Segera beliau memerintahkan Ho Hiang Cu itu ditahan Ketika para kawan memohonkan ampun bagi Ho Hiang Cu Pada lahirnya Tong Hong Pang Cu menyatakan baik Tapi pada malamnya Ho Hiang Cu itu lantas dibunuh olehnya Besok paginya diumumkan katanya Ho Hiang Cu telan membunuh diri karena takut kepada dosanya sendiri Mengapa beliau berbuat demikian tanya boh Tian Ya, mungkin Tong Hong Pang Cu ada permusuhan pribadi dengan Ho Hiang Cu itu Kesempatan itu lantas digunakan untuk membunuhnya Tidak, tidak begitulah soalnya Kata Pwe He Chok sambil menggeleng Alasan yang sesungguhnya adalah karena Tong Hong Pang Cu tidak ingin orang lain mengungkat soal medali tembaga itu Oh, boh Tian mengangguk dan pahamlah dia Hendaklah maklum bahwa sebenarnya dia mempunyai bakat yang pintar Soalnya dia jarang bergaul sehingga seluk-beluk orang hidup sama sekali asing baginya Tapi akhir-akhir ini dia telah berkumpul dengan Ting Tong Selama beberapa hari berbicara dan tukar pikiran pula dengan Chiok Jing dan Bin Ju Maka sekarang ia telah dapat meraba pikiran orang lain Pikirnya, rupanya Tong Hong Pang Cu sadar bila terima undangan medali tembaga Maka berarti akan tamatlah riwayatnya Sebaliknya kalau tidak mau terima medali itu Tentu segenap anggota akan ikut berkorban Lantaran soal yang serba menyusahkan ini Maka beliau tidak mau soal sulit itu disebut-sebut Dalam pada itu PW Hei Chiok telah menyambung ceritanya Sudah tentu para kawan mengetahui bahwa beliau sendiri yang telah membunuh Ho Hyang Chu Dari perbuatannya ini para kawan lantas dapat menarik kesimpulan bahwa Kelak bila medali tembaga itu disodorkan kepadanya Tentu beliau akan menolak Tidak mungkin beliau rela mengorbankan diri sendiri untuk keselamatan para kawan Tak kala itu semua orang hanya membatin saja Tapi tiada yang berani membuka suara Pada saat itulah, hanya engkau Pang Cu yang telah tampil ke muka dan menegur Tong Hong Pang Cu atau Susiokmu itu Aku, aku yang tampil ke muka dan, dan menegurnya bohtian menegas dengan terheran-heran Benar sahut Ho Hyang Chuok Waktu itu dengan tegas Pang Cu telah berkata Susiok, sebagai seorang Pang Cu, hendaklah engkau berpikir panjang demi kepentingan Pang kita di kemudian hari Hari munculnya siang-sian dan hoat oke sucia sebab tidak jauh lagi Sebabnya Ho Hyang Chu mengemukakan soal ini juga mengingat kebaikan kita bersama Tapi Susiok telah mendesaknya sehingga dia membunuh diri Hal ini mungkin akan menimbulkan rasa penasaran para kawan Tong Hong Pang Cu menjadi gusar dan mendamprat engkau, anak kurang ajar Di tengah sidang ini masakah kau berani ikut bicara? Akulah yang mendirikan tiang lopang, kalau mau runtuh biarlah aku pula yang meruntuhkannya Orang lain tidak perlu banyak bacot Ucapan Tong Hong Pang Cu itu lebih-lebih menimbulkan rasa kurang puas para kawan Tapi Pang Cu sendiri lantas berkata Susiok, engkau akan terima medali tembaga atau tidak Akhirnya toh tetap akan mati, apa sih bedanya? Jika engkau tidak mau terima, paling-paling jiwa kawan-kawan yang setia ini akan ikut menjadi korban Kira demikian apa manfaatnya bagimu Maka ada lebih baik kalau Susiok menerima medali secara kesatria Sehingga segenap anggota Pang kita pasti akan selamanya teringat kepada budi kebaikanmu ya Benar juga kata-kata ini, ujar boh Tian sambil angguk-angguk Akan tetapi, akan tetapi, puas yang sing, aku merasa tidak, tidak mahir bicara sebagus itu Aku tidak mampu mengucapkan kata-kata seindah itu Ah, mengapa Pang Cu mesti merendah hati kata Hezok dengan tersenyum Soalnya Pang Cu baru saja sembuh dari sakit keras, maka daya ingatanmu belum lagi pulih Kelak bila kesehatanmu sudah pulih, tentang kepandayanmu berbicara dan berdebat Jangankan segenap kawan kita, sekalipun tokoh-tokoh Kang Ho pada masa kini juga tiada seorang pun yang dapat menandingi engkau Apa ya kata boh Tian dengan setengah percaya dan setengah ragu-ragu Lalu, lalu bagaimana sesudah aku berkata begitu seketika muka Tong Hong Pang Cu lantas merah padam Tutur Pwe Hezok Beliau mengebrak meja dan berteriak-teriak, kurang ajar Hayo, lekas, lekas ringkus bocah murtad ini Tetapi meski dia membentak berulang-ulang Semua orang hanya saling pandang belaka dan tiada seorang pun yang bergerak Keruan Tong Hong Pang Cu semakin burka, dia berteriak-teriak Ha! Jadi kalian telah bersekongkol dengan bocah ini dan hendak berontak padaku? Baik, kalian tidak mau turut perintah Biarlah aku sendiri yang membinasakan bocah keparat ini Apakah para kawan tidak dapat mencegahnya? Tanya boh Tian Sudah tentu semua orang tidak mau turut perintahnya Tapi tetap tiada seorang pun yang berani bersuara Kata Hezok Segera Tong Hong Pang Cu mengeluarkan senjatanya Pat Jauh Wicho A Cengkeram bercakar delapan Kontan dia lantas menyerang engkau, Pang Cu Tapi dengan cepat engkau sempat menghindar Berulang-ulang Tong Hong Pang Cu melancarkan serangan mematikan Tapi satu per satu dapat dilakukan olehmu Sebaliknya engkau tetap tidak balas menyerang Permainan cengkeram delapan cakar Tong Hong Pang Cu itu terhitung suatu kepandayan tunggal di dunia persilatan Tapi engkau mampu menghindarkan beberapa kali serangannya Hal ini sudah boleh dikata sangat hebat Saat itu di Hiang Cu lantas berseru, Pang Cu, sutitmu telah mengalah beberapa kali seranganmu tanpa membalas Hal ini adalah karena dia menghormati engkau sebagai Pang Cu dan susyoknya Jika engkau menyerang secara ganas lagi Tentu seluruh kesatria di jagad ini akan anggap kau yang salah Tapi Tong Hong Pang Cu tambah murka, bentaknya Bolehkah suruh dia balas menyerang saja Memangnya kalian sudah condong padanya Jika perlu bolehlah kalian maju semua dan bunuhlah aku Angkatlah bocah ini sebagai Pang Cu Supaya terlaksana maksud tujuan kalian Sambil memaki serangan-serangannya tidak pernah berhenti Sehingga engkau berulang-ulang terancam bahaya Tampaknya dengan segera jiwamu akan melayang di bawah senjatanya Pada saat itulah Tian Hiang Cu telah berseru padamu Terimalah pedang ini, saudara siok Berbareng dia lantas melemparkan sebatang pedang padamu Sesudah bersenjata engkau mengalah tiga jurus lagi Lalu berkata, susiok, aku sudah mengalah lebih dua puluh jurus Jika kau tetap mendesak Janganlah menyalahkan aku berlaku kasar padamu Akan tetapi dengan sinar matu yang buas Tong Hong Pang Cu Menjawab kau dengan serangan keji Mukamu segera hendak dicakar dengan senjatanya Para kawan menjadi penasaran dan berteriak-teriak Mengajuran engkau membalas serangannya Akhirnya barulah engkau mengucapkan maaf Lalu melancarkan serangan balasan Pertarungan kalian menjadi sangat seru Kepandaian Tong Hong Pang Cu dan Pang Cu adalah berasal dari suatu perguruan Keruan para kawan susah membedakan siapa yang lebih unggul Namun sesudah sekian lamanya Akhirnya semua orang dapat melihat jelas bahwa Pang Cu engkau belum mengeluarkan segenap tenaga dan terang Masih mengalah padanya Sebaliknya Tong Hong Pang Cu menyerang semakin kalap Akhirnya dengan sejurus yang menyerupai isan Cui Tui Ciu Mendorong perahu menurut arus Dapatlah engkau menusuk pergelangan tangannya Hui Jiao terjatuh ke lantai Tapi engkau tidak menyerang lebih jauh Sebaliknya lantas menarik senjata dan melompat mundur malah Dengan muka pucat Tong Hong Pang Cu terpaku di tempatnya Sinar matanya menyapu ke muka para kawan satu per satu Keadaan sunyi senyap Tiada seorang pun yang membuka suara Selang agak lama barulah Tong Hong Pang Cu berkata dengan ada ibadah Ya, baik, baik Lalu ia melangkah keluar dengan cepat Para kawan hanya menyaksikan kepergiannya itu dan tetap tidak seorang pun yang bersuara Dengan perginya Tong Hong Pang Cu itu Teranglah beliau merasa malu untuk kembali lagi Tapi Pang kita tidak boleh tanpa pimpinan Maka beramai-ramai para kawan lantas mengangkat engkau sebagai Pang Cu Waktu itu dengan rendah hati engkau berkata Aku tidak mempunyai kepandayan apa-apa Sebenarnya aku tidak berani menanggung kewajiban seberat ini Cuma saja mengingat dua-tiga tahun lagi akan muncul pula soal medali tembaga Maka sementara ini biarlah aku menjabat kedudukan ini Jika medali tembaga itu diantar kemari Akulah yang akan menerimanya dengan baik untuk menanggung segala akibatnya Mendengar pernyataanmu itu Serem tak para kawan bersorak gembira dan lantas menyembah padamu Kepandayanmu tinggi dan telah menundukkan Tong Hong Pang Cu Sekarang engkau menyanggupi pula berkorban bagi orang banyak Budi kebaikanmu itu sungguh tiada taranya Para kawan merasa tidak kecewa telah mendukung engkau sebagai Pang Cu Oh, makanya beberapa kali aku melancong keluar Kalian menjadi panik dan khawatir kalau-kalau aku tidak pulang lagi Kata Boh Tian Muka PWE Hei Chok menjadi merah Cepat ia berkata Kami hanya khawatirkan keselamatan Pang Cu Selama ini walaupun Pang Cu agak keras terhadap para kawan Tapi budi kebaikan Pang Cu tetap membuat kami berterima kasih PWE Sian Sing Kata Boh Tian Sesudah merenung sejenak Kejadian-kejadian di masa lampau aku sudah tidak ingat lagi Maka hendaklah kau jangan menutupi apa adanya Sebenarnya aku pernah berbuat kesalahan-kesalahan atau tidak dikatakan kesalahan Sebenarnya juga jamak Ujar PWE Hei Chok dengan tersenyum Usia Pang Cu masih muda, tentu juga agak romantis dan suka pelesir Pula wanita-wanita itu kebanyakan adalah sukarela, tidaklah banyak terjadi pemaksaan Nama Tiang Lok Pang kita memangnya tidak terlalu disukai orang luar Andaikan terjadi apa-apa juga dianggap sepele saja oleh para kawan Diam-diam Boh Tian sangat mencela kepada dirinya sendiri Ia tahu ucapan PWE Hei Chok itu meski kedengaran soal sepele Tapi jelas selama beberapa tahun ini dirinya pasti sudah banyak melakukan perbuatan tidak senonoh Yaitu dalam hal main perempuan Akan tetapi sudah dipikir dan diingat kembali Rasanya selain si Ting Tong toh dirinya tidak pernah berhubungan dengan perempuan lain lagi Pang Cu, Hei Chok berkata pula Siok Hei ingin mengemukakan sesuatu yang agak menyinggung Entah Pang Cu sudi mendengarkan atau tidak Oh, ya, aku justru ingin mendapat petunjuk-petunjuk PWE Sian Sing Silakan bicara terus terang saja Sahut Boh Tian cepat Bahwasannya yang lopang terpaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan gelap Hal ini memang susah dihindarkan Kalau tidak daripada kita memperoleh pembiayaan sandang pangan bagi beberapa ribu anggota pang kita Memangnya kita juga bukan kaum kesatria dari kalangan petul, golongan baik-baik Sehingga tidak perlu patuh kepada adat peraturan mereka yang tengik Cuma saja mengenai putri atau istri bawahannya sendiri Menurut pendapat Siok Hei ada lebih baik Pang Cu jangan terlalu menggubrisnya agar Agar tidak menimbulkan sengketa di antara saudara-saudara kita sendiri Seketika muka Boh Tian merah jengah Teringat olehnya pada malam itu Tian Yang Cu telah berusaha membunuhnya dengan menuduh dirinya telah mencemarkan kehormatan istri Yang Cu itu Karena dirinya kena penyakit hilang ingatan Bukan mustahil hal demikian itu memang betul terjadi Wah, lantas bagaimana baiknya sekarang? Dalam pada itu P.W.E. Hei Chok telah berkata pula Tingkah laku Ting Put Sem Ting Lo Sian Sing itu rada aneh Ilmu silatnya juga sangat tinggi Jika Pang Cu berhubungan dengan cucu perempuannya Kelak kalau Pang Cu membuangnya lagi Mungkin Ting Lo Sian Sing tidak mau terima Dan hal ini berarti akan menambah permusuhan Mana bisa aku membuangnya selab Boh Tian Hei Chok tersenyum Katanya, di waktu Pang Cu sedang menyukai seorang nona Sudah tentu Pang Cu menganggapnya sebagai jantung hati kesayangan Cuma biasanya Pang Cu tidak bisa lama menyukai nona-nona itu Tentang nona Ting Jika Pang Cu benar-benar suka padanya juga tidak menjadi soal Tapi janganlah sekali-kali mengadakan upacara nikah segala Supaya tidak masuk perangkap Ting Lo Sian Sing itu Akan tetapi aku, aku sudah menikah dengan dia Kata Boh Tian dengan rada tergagap Ya, waktu itu penyakit Pang Cu belum lagi sembuh Besar kemungkinan dalam keadaan tak sadar Pang Cu telah terjerat oleh perangkap Ting Put Sem Hal ini pun tidak perlu dianggap Ujar Hei Chok Boh Tian mengerut dahi dan merasa bingung untuk menjawabnya Sampai di sini Hei Chok merasa sudah cukup membicarakan soal pribadi Seng Pang Cu Kalau melampaui batas boleh jadi akan mendatangkan rasa rikuh malah Maka ia lantas membelokan pokok pembicaraan Katanya, Suta Imu Ipi dari Kuantang telah datang kemari dengan garang sekali Tapi begitu bertemu dengan Pang Cu sikap mereka lantas lunak Bahkan memanggil Inkong tak habis-habis Hal ini menandakan Budi Luhur dan Wibawa Pang Cu yang tiada bandingannya Kiranya tentang Chok Boh Tian menggempur lari Ting Put Si Serta menolong jiwa Kosem Nyo Chu dan kawan-kawannya Di tengah jalan jago-jago Kuantang itu sudah bercerita kepada orang-orang Tiang Lok Pang Dan sudah tentu banyak dibumbu-bumbui Maka PWE Hei Chok berkata pula Meski ilmu silat orang-orang itu selisih sangat jauh dibandingkan Pang Cu Tapi di dunia perselatan mereka pun tergolong tokoh-tokoh ternama Mereka telah utang Budi kepada Pang Cu Kesempatan ini dapat digunakan untuk merangkul mereka Jika nanti mereka bertanya pula tentang Tong Hong Pang Cu Hendaklah Pang Cu menjawab bahwa Tong Hong Pang Cu sudah mengundurkan diri Kejadian yang Siok Se ceritakan tadi tidaklah perlu diberitahukan kepada mereka Agar tidak menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan Ya, saran PWE Sian Sing ini memang beralasan Kata Boh Tian sambil mengangguk Sesudah bicara sejenak pula Kemudian PWE Hei Chok mengeluarkan sehelai daftar Dan melaporkan tentang keuangan organisasi Tentang mutasi petugas Tentang penerimaan sumbangan dari pelabuhan atau dari gunung mana Sudah tentu Chok Boh Tian tidak paham tentang administrasi segala Apalagi dia memang buta uruf Maka dia hanya mengiakan saja atas laporan PWE Hei Chok itu Cuma sekarang lantas diketahuinya juga bahwa apa yang dilakukan oleh Tiang Lok Pang Kiranya adalah hal-hal yang tidak halal Banyak diterima upeti dari kaum begal di berbagai tempat Hakikatnya adalah persekongkolan dan membagi rezeki Hati Boh Tian merasa tidak enak Tapi tidak tahu kera bagaimana harus bicara kepada PWE Hei Chok Malamnya diadakan perjamuan besar-besaran untuk menghormati jago-jago dari kuantang itu Ho An Itui, Ko Sem Nio Chu, Hang Liang, dan Lu Ching Dan pemberempat duduk di tempat yang terhormat dengan diiringi Chok Boh Tian PWE Hei Chok, dan Si Ting Tong Sesudah saling angkat gelas serta mengobrol hal-hal yang biasa Kemudian Ho An Itui berkata Dengan bakat inkong yang tinggi ini sehingga Tiang Lok Pang semakin berkembang dan jaya Untuk ini Tong Hong Toa Ko tentu juga merasa sangat senang Saat ini Tong Hong Pang Chu sendiri sedang menikmati kehidupannya yang aman dan tenteram Beliau tidak mau ikut campur lagi urusan-urusan dalam Pang Maka kami pun tidak berani melaporkan sesuatu kepadanya, kata Hei Chok Dan baru Ho An Itui ingin memancing lebih jauh untuk mendapatkan keterangan tentang diri Tong Hong Heng Tiba-tiba wakil Hiang Chu dari HOU Beng Tong mendekati PWE Hei Chok dengan tergesa-gesa dan membisiki apa-apa kepadanya Lalu Hei Chok mengangguk dengan tersenyum Kemudian ia berpaling dan berkata kepada Chok Boh Tian Harap Pang Chu maklum bahwa Swat San Pai telah mengirim bala bantuan kemari dengan maksud menolong kawan-kawan mereka Diluar dugaan mereka, bukannya berhasil menolong kawan mereka Maka, sebaliknya dua orang di antara penyaturan baru itu kembali diringkus kita lagi Ha, anak murid Swat San Pai telah kita tawan Boh Tian menegas dengan terkejut Tempo hari sesudah Pang Chu meninggalkan markas bersama Pek Ban Kiam dari Swat San Pai itu Siok Hei dan para kawan merasa khawatir kalau-kalau Pang Chu kena diingusi oleh orang si Pek itu Maka menyusul para kawan lantas bergerak serintah untuk mencari jejak Pang Chu Demikian Pwe Hei Chok menjawab tanpa menjelaskan ditawannya Chok Boh Tian oleh Pek Ban Kiam dahulu Supaya tidak kehilangan muka di hadapan jago-jago kuantang itu Di tengah jalan kita telah pergoki serombongan mereka di sini Cuma sayang Pek Ban Kiam itu cukup cerdik sehingga hanya ia sendiri yang berhasil lolos Dan bagaimana dengan Nona Hoa Ban Chi itu mendadak si Ting Tong menindrung Dia sudah tertawan lebih dulu pada rombongan pertama Tatkala mana Nona Ting juga berada di sini Bukan sahut Hoa Chok Pertama kali itu seluruhnya kita telah menawan tujuh orang Swat San Pai Hoa Net Hoi dan kawan-kawannya terperanjat Sungguh tak terduga oleh mereka bahwa Swat San Pai yang begitu tersohor Ternyata sudah dikalahkan habis-habisan oleh Tiang Lopang Maka Pwe Hei Chok menyambung pula Ketika kita memeriksa dan menanyakan jejak Pang Chu kepada anak murid Swat San Pai itu Mereka sama mengaku bahwa pada malam itu juga Pang Chu telah meninggalkan kelenteng kecil itu Kemudian tidak pernah bertemu lagi Setelah yakin keadaan Pang Chu tidak kurang suatu apapun Siot Hei dan para kawan barulah merasa lega Sekarang terserahlah kepada kebijaksanaan Pang Chu Kera bagaimana akan memperlakukan orang-orang Swat San Pai itu Diam-diam boh Tian Membatin Menurut cerita ayah ibu, katanya dahulu aku pernah berguru kepada Swat San Pai dan orang-orang Swat San Pai ini masih terhitung paman guruku Sekarang mana boleh aku menahan mereka apalagi menghukum mati mereka Maka berkatalah boh Tian, ku kira di antara kita dan Swat San Pai telah terjadi sedikit salah paham Maka lebih baik, lebih baik berkawan saja daripada mencari lawan P.W.S. Yan Sing, ku kira bebaskan mereka saja dan undang mereka ikut makan minum sekalian Bagaimana pendapatmu jika Pang Chu anggap jalan ini adalah paling baik Nyata sekali keluhuran budi Pang Chu ini harus dipuji Sahuk P.W.S. Lok dengan tertawa Segera ia memberi perintah Bawalah kemari orang-orang Swat Sampai itu wakil Hiang Chu tadi mengiakan terus berlalu Sejenak kemudian empat anggota Tiang Lopang telah menggiring datang dua lelaki berbaju putih Tangan kedua orang itu terikat telikung, baju mereka berlepotan darah Agaknya sebelum tertawan mereka telah melawan mati-matian sehingga terluka Lekas maju dan menyembah kepada Pang Chu bentak wakil Hiang Chu tadi Lelaki yang berusia lebih tua hanya mendelik saja Sebaliknya kawannya berumur tahun 1930-an itu lantas mencaci mati Sembah apa? Jika berani bolahlah bunuh saja tuan besarmu ini Kalian kawanan bandit yang kejam ini ada kalanya tentu akan menerima ganjaran yang setimpal Tunggulah kedatangan guruku, Witek Sian Singh Beliau akan mencincang kalian sehingga hancur luluh untuk membalas dendam kami Dan peratan si Sute sangat tepat Ya, makilah mereka, bandit Anjing Maling yang tidak tahu malu demikian mendadak suara seorang yang keras menanggapi dari luar Menyusul terdengarlah suara gemerencingnya Rantai besi makin mendekat Tertampaklah tahun 2020-an orang Swatsan Pei yang terborgol semua telah memasuki ruang pendopo dengan bersih tegang leher Heng Ban Chi Ong, Hou Yan Ban Sian, Kuan Ban Lu, Kua Ban Kin, Ong Ban Jing, Hoa Ban Chi Semuanya termasuk di antara tawanan-tawanan itu Bahkan Ong Ban E yang memiliki ginkang tertinggi sekarang juga ikut tertangkap Begitu masuk, Ong Ban Jim dan kawan-kawannya lantas mencaci maki lebih keras lagi Ada pula di antaranya berteriak murka Huh, dasar bangsa pengecut Hanya pandai menasap pembius dan obat tidur Perbuatan demikian biasanya cuma dilakukan oleh golongan maling ayam yang rendah mendengar itu Ho Anet Hoi saling pandang sekejap dengan kawan-kawannya Pikir mereka jika apa yang dituduhkan orang-orang Swatsan Pei itu benar Memang perbuatan demikian itu bukanlah sesuatu yang gemilang walaupun berhasil membekuk lawan-lawannya Rupanya P.W. Hetsok dapat menduga pikiran jago-jago kuantang itu Segera ia berbangkit Katanya dengan tertawa Ya, memang tempo hari kami telah menggunakan obat tidur Hal ini bukanlah kami takut kepada kepandayan kalian Tapi adalah mengingat hubungan Ciyok Pangcu dengan perguruan kalian Kalau sampai kami melukai kalian tentulah tidak baik Sekarang kalian bergembar-gembor Agaknya kalian merasa penasaran karena telah tertawan Baik begini saja Boleh kalian maju satu per satu untuk coba-coba padaku Asal salah seorang di antara kalian mampu bertahan sepuluh jurus saja Maka Tiang Lok Pang kami boleh kalian anggap bangsa Tiang rendah dan pengecut Tempo hari dalam pertempuran di markas besar Tiang Lok Pang ini P.W. Hetsok telah memperlihatkan kepandayanya Gauheng Liok Hap Chiang, Kua Ban Kin dan kawan-kawannya Tiada satupun yang mampu melawannya Hanya dalam dua-tiga jurus saja sudah kena ditutup roboh semua Maka untuk bergebrak sepuluh jurus dengan P.W. Hetsok sekarang memang bukanlah soal memudah Si Ban Lian, murid Swatsan P yang baru sekarang ikut tertawan Dia belum kenal betapa lihainya P.W. Hetsok Sebaliknya ia melihat muka P.W. Hetsok pucat kurus seperti orang sakit terbesi Sudah tentu ia tidak takut padanya Terus saja berteriak, Tiang Lok Pang kalian hanya menang dengan jumlah orang lebih banyak Apanya yang luar biasa? Huh, jangankan sepuluh jurus, biar seratus jurus juga akan locu layani bagus Bagus kata Hetsok dengan tertawa Saudara ini benar-benar pemberani dan harus dipuji Kita boleh bertaruh saja, jika kau mampu bertahan dalam sepuluh jurus Maka Tiang Lok Pang boleh dianggap sebagai kawanan bangsa pengecut Tapi kalau saudara yang kalah di dalam sepuluh jurus Apakah Swatsan P juga boleh dianggap sebagai kawanan bandit pengecut Sambil bicara ia terus mendekati si Ban Lian dan begitu mengebut dengan jarinya Kontan beberapa utas tali yang meringkus di tubuh si Ban Lian itu lantas putus semua Nah, silakan mulai sekarang kata Hetsok pula dengan tertawa Hanya dengan sekali kebutan jari saja tali-tali rami sebesar jeriji itu lantas putus semua Padahal tadi si Ban Lian telah merontas sekuatnya dan tidak mampu melepaskan diri Keruan muka Ban Lian menjadi pucat, tanpa merasa badannya menjadi gemetar Pada saat itulah tiba-tiba dari luar ada suara seorang menanggapi ucapan P.W.E. Hei Chok tadi Bagus, bagus Jadilah kita bertaruh mendengar suara itu Anak murid Swatsan P lantas bergirang Sebaliknya orang-orang Tiang Lok Pang melengat Sampai-sampai P.W.E. Hei Chok sendiri juga rada terkejut Maka tertampaklah seorang yang gagah berwibawa telah muncul di depan pintu Siapa lagi diakalau bukan Gihan Se Pak Pek Ban Kiam Sesudah melangkah masuk, segera Ban Kiam memberi salam kepada Hei Chok Lalu berkata, Cai Ha tidak bercus, tapi ingin coba-coba 10 jurus dengan P.W.E. Sian Sing P.W.E. Hei Chok tersenyum, sikapnya tetap sangat tenang, tapi batinnya sebenarnya serbarunya Menurut kepandayan Pak Ban Kiam, rasanya paling sedikit harus ratusan jurus lebih baru bisa menangkan tokoh Swatsan P ini Jadi tidaklah mungkin dapat mengalahkannya di dalam 10 jurus saja Namun sebagai seorang tua yang berpengalaman, hanya berpikir sekejap saja ia lantas menjawab dengan tertawa Pertaruhan 10 jurus hanya dapat digunakan untuk menggertak parasutit Pek Tai Hiap saja Sekarang Pek Tai Hiap sendiri yang datang, maka syarat pertaruhan ini perlu diubah sedikit Jika Pek Tai Hiap ada minat buat lemaskan otot dengan Cai Hei, maka bolehlah kita tentukan saja di dalam 200-300 jurus Oh, kiranya apa yang telah diucapkan P.W.S. Yan Sing tadi dijelat kembali desak Pek Ban Kiam Hahaha Syok tertawa Pertaruhan 10 jurus hanya ditujukan kepada kaum muda yang hijau dan congkak saja Masakah Pek Tai Hiap tergolong orang-orang demikian ini jika Tiang Lok Pang mau mengaku sebagai kawanan bangsat pengecut Apa halangannya kalau aku dianggap masih hijau dan congkak kiranya sesudah Pek Ban Kiam masuk ke ruang pendopo Ia menjadi mendongkol ketika melihat Syok Boh Tian duduk terhormat di tengah ruangan Sebaliknya para sutenya bermuka pucat dan teringkus semua Sebab itulah ia terus pegang kelemahan ucapan P.W.E. Hei Syok tadi agar dia mau mengaku bahwa Tiang Lok Pang adalah kawanan bangsat pengecut Pada saat itulah tiba-tiba di luar ada orang berseru dengan suara lantang N.Y.O. Kong dari K.Hin Hu dan suami istri Chiok Jing dari Hian Soh Cheng datang merkunjung itulah suaranya Chiok Jing Chiok Boh Tian sangat girang, cepat ia melompat bangun sambil berseru, ayah Ibu berbareng ia terus berlari keluar Ketika lewat di samping Pek Ban Kiam, mendadak Ban Kiam pegang tangannya Karena di luar dugaan, tahu-tahu nadi pergelangan tangan Chiok Boh Tian sudah terpencet Tapi dia buru-buru ingin menemui ayah ibunya, tanpa pikir lagi ia lantas mengebaskan tangannya Di mana tenaga murninya bekerja, seketika Ban Kiam merasa separuh tubuhnya pegal kesemutan Lekas-lekas Ban Kiam lepas tangan, namun tidak urung terasa juga suatu arus tenaga mahadasyat telah menumbuk ke arahnya Cepat ia melangkah mundur Air muka Ban Kiam berubah seketika Dilihatnya PWE Hei Chiok sedang tersenyum-senyum padanya sambil berkata Benar-benar kepandayan yang hebat Ucapan ini seperti memuji Chiok Boh Tian Tapi sesungguhnya menyindir kepandayan Pak Ban Kiam terlalu cetek, masih hijau dan sombong Dalam pada itu tertampaklah Chiok Boh Tian telah masuk kembali mengiring kedatangan Chiok Jing dan Bin Ju Selain itu ada pula seorang tua berjenggot putih dan berbadan tinggi besar Jarak yang Chiw dan Ka Hin Hu tidak terlalu jauh Maka jago-jago Tiang Lok Pang mengenali N.I.O. Kong adalah tokoh silat ternama di daerah Kang Lam Lebih-lebih Seng Pang Chu memanggil Chiok Jing dan Bin Ju sebagai ayah ibu Dengan sendirinya mereka lantas berbangkit sebagai tanda hormat Dengan penuh kasih sayang tertampak Chiok Boh Tian menggandengi tangan Bin Ju Nyonya itu tersenyum simpul, katanya kepada Boh Tian Sungguh aku sangat khawatir ketika kau menghilang dari hotel kemarin pagi Tapi ayahmu mengatakan jangan khawatir, tidak mungkin orang mampu menculik kau lagi Dia bilang pasti akan bisa mendapat kabar tentang dirimu bila tanya ke Tiang Lok Pang sini Benar juga kau ternyata berada di sini Sebaliknya muka si Ting Tong menjadi merah atas kedatangan Chiok Jing dan Bin Ju Cepat ia melengos ke arah lain, hanya pasang kuping untuk mendengarkan apa yang dibicarakan mereka Maka terdengar Chiok Jing suami istri N.I.O. Kong telah bersalaman dengan P.W.E.H Chiok, Ho Anet Hoi dan lain-lain Karena sama-sama tokoh persilatan yang ternama Maka masing-masing saling mengucapkan kata-kata pujian kepada kenalan-kenalan baru itu Lebih-lebih Ho Anet Hoi dan kawan-kawannya menjadi tambah hormat kepada Chiok Jing dan Bin Ju ketika diketahui mereka adalah ayah ibunya Chiok Boh Tian Kemudian Boh Tian berkata kepada R.W.E.H Chiok, P.W.E.S. Yan Sing, kesatria-kesatria Suat San Pei ini biarlah kita lepaskan semua saja Atas perintah Pang Chu, lepaskan semua kesatria Suat San Pei sambung P.W.E.H Chiok dengan tertawa meneruskan perintah Chiok Boh Tian Kata-kata kesatria sengaja diucapkan dengan lebih keras, terang ia sengaja hendak menyindir tawanan-tawanannya itu Belasan anggota Tiang Lok Pang Serentak mengiakan atas perintah itu Lalu petugas-petugas yang bersangkutan sama maju membuka ringkusan dan belenggu atas diri anak murid Suat San Pei Tapi dengan muka merah padam sambil merabah gagang pedangnya Pek Ban Kiam lantas membuka suara, nanti dulu Chiok, Hektometer, Chiok Pang Chu, P.W.E.S. Yan Sing, mumpung N.Y.O. Kong, N.Y.O. Long Hiong dan Chiok Cheng Chu Suami istri berada di sini, marilah urusan kita harus dibicarakan dahulu sehingga jelas Sesudah merandek sejenak, lalu ia menyambung pula, kita sebagai orang-orang bulen, jika kita sendiri yang tidak becus sehingga terkalahkan, maka pihak lawan akan membunuh atau menghinanya, biar bagaimanapun adalah lumrah dan matipun tidak perlu menyesal Akan tetapi para suteku ini tertawan oleh karena dibius dengan obat tidur, perbuatan Chiang Lok Pang yang rendah dan memalukan ini sebenarnya merugikan nama baik Suat San Pei atau merusak nama baiknya Chiang Lok Pang sendiri Dan apapula yang telah dikatakan oleh P.W.E.S. Yan Sing tadi rasanya tidak ada salahnya untuk diuraikan lagi agar dapat didengar sekalian oleh ketiga orang sobat yang baru datang ini P.W.E.H. Chiok terbatuk-batuk beberapa kali, lalu menjawab dengan tertawa, rupanya saudara pek ini, siapa yang sedih bersaudara dengan kawanan bangsat yang rendah dan pengecut? Huh, tidak punya malu potong pek, ban kiam dengan suara bengis Chiok Pang Chu kami, P.W.E.S. Yan Sing, demikian Chiok Jing menyalah sebelum P.W.E.H. Chiok bicara lebih jauh Usia anakku ini masih muda dan pengalamannya cetek, masakah dia memenuhi syarat untuk menjadi Pang Chu kalian? Belum lama berselang ia pun jatuh sakit keras sehingga melupakan segala kejadian yang lampau Maka dalam persoalan ini tentu ada salah paham yang besar, sebaiknya sebutan Pang Chu janganlah digunakan lagi Sebabnya Chai He mengundang N.Y.O. Long Hiong ke sini justru ingin bikin terang urusan ini Pek Suheng, soal persengketaan Swatsan Pei kalian dengan Tiang Lok Pang dan anakku yang durhaka ini pernah berdosa pula kepadamu Dua persoalan ini hendaklah dipisah-pisahkan untuk diselesaikan tersendiri-sendiri Aku orang seciok walaupun cuma kaum keroco biasa saja, tapi selamanya tidak sudah berdosa kepada siapapun juga Aku ingin mengatakan bahwa putraku ini benar-benar telah melupakan segala apa yang terjadi di masa lampau Aku ingin mengatakan bahwa putraku ini benar-benar telah melupakan segala